Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Sekarang aku mau bacain untuk jodiaknya Aquarius Barusan ada yang nelpon Baru aja mau buka suara di video ya Langsung lelah energi Terbawa situasi kali ya Ya, ini mungkin salah satunya juga ada energi dari seseorang di sini Energinya, energi Aquarius Yang agak panas ya Panas ya Ben Panas ada yang udah ada konflik Ada masalah bersama pasangannya Ataupun dengan keluarga Kalau nggak salah gitu ya Perasaan ini nih Yang mampir Makanya kalau bikin video itu pagi ya Cerah Tapi kalau malam-malam gini ya udah pada lelah gitu ya Energi sedunia ini yang kurasakan Karena kan bukan Indonesia aja Seduruh dunia gitu ya Makanya keren-kerennya tarot builder itu Mereka bisa bikin video banyak ya Hebat Oke lanjutkan sekarang Jadi curahat maaf ya Baik Oke Wow Bener ini Aduh Wow Apa ini Ten of sword Belum apa-apa udah ten of sword Oke Sepertinya Aku merinding Ada kegagalan-kegagalan ya Yang terjadi Mungkin ada yang sedang Merajut cintamu Gini yang Gagal Ya Oh my god Aquarius Ada di dua pilihan Dan lelah Oke Pilihan Pilihan disini Mengatakan bahwa Ada seseorang yang bekerja Dengan sepenuh hati ya Karena Ada beberapa juga disini yang Tulang Punggung keluarga Salah satunya adalah Bagaimana menentukan Pilihan hidup Di satu sisi ada yang bekerja keras Tapi Keuangan terganggu Mungkin ya disini ada beberapa juga Pasangan kalian yang banyak nuntut Nuntut ini itu Nuntut banyak hal Entah perhatian Ataupun Support Gitu Nah sepertinya kalian ingin Mengakhiri Ada yang udah mengakhiri ya Disini Hubungannya Ada yang udah mengakhiri Baru aja selesai Mungkin ada yang baru aja putus Gitu ya Ataupun yang Sorry Memperbaiki keadaan Siklus kehidupannya Baiklah Tapi disini tuh Perjuangan kalian tuh Terasa sia-sia gitu Kayak gitu Ya Karena kesakitan yang terlalu banyak Mungkin Gak sekali dua kali gitu ya Bertahap ini Dari beberapa Bulan ini gitu Gak sekaligus ya Ini membuat kalian Mulai Hati kalian mulai Terasa Instituisi Berbisik bahwa Saya harus mendapatkan Ridho ilahiyah Ridho ilahiyah Mungkin beberapa waktu Ke belakang Agak kurang gitu ya Ibadahnya disini ya Dan menarik diri untuk Tidak terlalu Terbawa oleh Ada mungkin disini Ada yang coba merayumu Gitu ya Sangat perat disini Di satu sisi kalian juga Mencintai dia Di satu sisi kalian juga Belum siap secara finansial Gitu ya Ataupun kalian belum Belum begitu percaya 100% Tentang Keseriusan Seseorang disini Yang mungkin Hadir Sepertinya ini Hubungannya sangat Melalahkan ya Gitu Karena mungkin Seseorang tersebut Yang kalian fokuskan juga Punya pilihan yang Lain Gitu Yang mungkin kalian gak tau Atau kalian udah tau Tapi pura-pura gak tau Atau kalian yang Sebetulnya udah tau Tapi gak tau Kalau dia masih berhubungan Dengan orang tersebut Dengan si mantannya Ataupun Disini Kalian mencintai orang Yang sudah berdua Dengan orang lain Yang tidak jujur Terhadap kalian Gitu Disini kalian Merasa dibohongi Gitu Merasa Merasa apa ya Merasa Tidak bisa Menerima semua Kenyataan ini Oke Kalau aku sih ikutin Energi ya Energinya Aquarius Kadang gini Kadang juga Aku beda juga Gitu Ini tentang Bagaimana Seseorang tersebut Ini Hadir Dan membuatmu Merasa nyaman Gitu Tapi ketika Dalam kenyamanan Ini ada juga Kenyamanan Dan ketidaknyamanan Dalam artian Mencintai dengan Sepenuh hati Disini ya Mungkin dia sosok yang Cukup good looking Dia punya Kecantikan Yang kalian Idam-idamkan Ataupun Ketampanan Ataupun disini Punya rasa Ada rasa yang Tidak bisa lepas Dari seseorang tersebut Disini Kalian mencoba untuk Memutuskan Sesuatu hal Walaupun berat Tapi harus dilakukan Dan kalian akhirnya Menarik diri dalam Kesendirian Gitu ya Penuh dengan luka Tapi disini Ada kebangkitan spiritual Jadi jiwamu mulai Menganalisa bahwa Ini memang Takdirmu Dan dirimu disini Harus Bisa meraih Ketenangan Ketentraman Batinia Oke baru ini Jodiak Aquarius Yang serius Gitu Ada juga Jodiak-jodiak yang serius Tapi ada juga Energi-energi yang Fun Ada Kalau ini Lagi berat Kondisi Dimana Jam-jam Segini itu Kalau malam-malam itu Sekitar jam 7 Jam 7 Jam 8 Itu masih Situasi pekerjaan Yang terbawa Masuk ke dalam Rumah Yang disini Ada juga Yang masih di perjalanan Jadi energi Sangat walah Terkuras habis Ditambah disini Ada hubungan-hubungan Yang kurang begitu Bisa diterima Mungkin Oleh keluarga Masing-masing Yang belum ada Persetujuan Ataupun tidak ada Keterbukaan Di antara kalian Berdua Nah Kalian sudah mencoba Untuk berbuat Baik Sudah bisa Mengatasi Bahwa Banyak hal-hal Yang tidak dilakukan Tapi kalian coba Untuk memberikan Berita yang bagus Untuk keluarga kalian Supaya keluarga kalian Nyaman disini ada Ya udah banyak banget Yang kalian lakukan Tapi disini Ternyata Lelah Mungkin seseorang disini Ada sesuatu Yang disimpan Mungkin kalian bisa Merasakan Bahwa Ada sesuatu yang Mengganjal gitu Ketika kalian Sama seseorang nih Lagi berdua gitu Lagi duduk di Tempat yang nyaman gitu Hati kalian tuh Mau masuk ke dia tuh Kayak gunung es yang Kalian mau masuk aja Kayak Dingin gitu Atau seperti gunung yang Sulit untuk Didaki Deg gitu ya Mandeg Biasanya orang tersebut tuh Lagi memikirkan Orang lain Tuh ya Bottom of the deck Disini Ya dia ingin serius Dengan kalian Menikah dengan kalian Karena kalian adalah Cita-cita dia Mungkin yang Belum tercapai selama ini Karena mungkin Banyak hal juga Dia lagi Ngeberesin banyak masalah Kalian juga lagi Ngeberesin banyak masalah Tapi di satu sisi Di belakangmu Dia bersama orang lain Gitu kan Third party Tapi kalian itu Selalu ditarik Soalnya gini Pas aku Masuk ke kamar aku Aku Baju aku Ketarik gitu ya Kejepit Ke Pintu Jadi Ditarik kita Tapi Kalian gak boleh Gitu jauh dari dia Kalian Yang harus ngertiin Keadaan dia Padahal Dia itu sebetulnya Hanya main Main aja Gitu hanya Show up Show up aja Gitu gak ada keseriusan Buat hubungan Jangka panjang Dengan orang-orang Yang mungkin selama ini Dia kenal Gitu Tapi kalian Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Dua bulan Dan 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 sebagainya Merasa Ada rasa cemburu Ya Ada rasa Kamu Sepertinya menjauh Dari aku Walaupun kamu dekat Dengan aku Hatimu tidak sama Dengan aku Gitu Makanya disini Kalian mulai mencoba Untuk Menerima Lebih baik Berhenti dulu Sejenak Istirahat Atau break Atau putus Gitu ya Daripada Makan hati Disini banyak Makan hati Jodiak Aquarius Oke Tapi sementara Pasanganmu Ingin dimaklumi Dengan Sifatnya Yang masih Suka Main Gak tau ya Di belakangmu Aku gak tau Ngapain dia Tapi yang jelas Cinta segitiga Membawa Hal yang Mengerikan Oke Sekarang kita Beresin dulu Kita lihat Energinya dia Kayak apa Setelah tidak Denganmu Mungkin Atau setelah Beberapa Waktu ini Mungkin tidak Dekat lagi Gitu ya Oke Oke Coba kalau Lihat di kartu Yang sebelumnya Oke Ternyata Ini aku Baru sapo Bayangan aku Gitu ya Dalam benaku Dia sekarang Masih sama Teman-temannya gitu Jadi cari-cari Kebahagiaan ya Sekedar melepaskan Rasa kangen Nama kalian Dia cari kesibukan Tapi energinya Kurang bagus Dia gak bisa Kayaknya jauh dari kalian Karena Sesekali aku Pas sapel itu Sepertinya ada The devil The devil itu Pergaulan yang kurang Menguntungkan ya Buat dia Terutama buat dia Kalau buat kalian Terserah ya Oke disini Dia merenungi Setiap hal Yang Terjadi Nah gitu Ya Sekali dia suka Lihat Potomu Disitu Terus Dia juga ingat Dia sudah pernah Mungkin ada kata-kata Yang kurang bagus Yang pernah dilontarkan Dari Mulutnya Pada kalian Dia sadar Bahwa kalian adalah Orang yang Menyayangi dia Sepenuh hati Setulus jiwa Dia sedang Memikirkan itu Memikirkan Sampai Terlempar begini Coba apa Kalian adalah orang yang Bisa membuat dia Itu Istimewa Kata dia Ketika berhubungan denganmu Dia tidak mendapatkan Hal yang serupa Di hubungan-hubungan yang lain Mungkin kalian lebih sabar Ya Karena disini ada sosok Sik of Ka Seseorang yang mempunyai Karismatik Yang berjiwa Lembut Punya kasih sayang Yang Banyak Untuknya Oke Disini dia sedang Membereskan File-file Imaginasinya Ada Sedang mempersiapkan Mental yang kuat Saat jauh Saat jauh denganmu Karena hanya denganmu Dia merasa Seimbang Katanya Karena di dalam dirimu Ada kebaikan Kebaikan dan ketenangan Secara spiritual Yang membuat jiwa dia itu Berdiam Ketika Pikiran dia itu Banyak yang masuk Warawiri Denganmu dia Pas gitu Dan merasa Aman Tenang Damai Denganmu Gitu ya Seperti itu Dia masih ingin Bisa bersahabat lah Minimal Kata dia Gitu Aku Gak bisa Katanya jauh Tanpa ada kabar Darimu Karena Hanya denganmu Dia merasa tenang Merasa dihargai Katanya gitu ya Ini energinya Udah energi sinkron Gak meluap-luap Kayak tadi siang ya Ada energi yang Meluap-luap Tuh kan Ini Datang lagi Kartu Tentang Kesedihan Berarti Mereka Mereka Berarti dia juga Merasakan hal yang sama Dia ingat Sama kalian Gitu ya Pernah punya cita-cita Ingin hidup Bersama dalam Mahligai Rumah tangga Gitu ya Dia tau Mau kemana Dia tau Tujuan hidupnya Kemana Hidup itu Gak hanya main Kerja Pulang Gitu ya Ke rumah orang tuanya Yang single Ataupun yang Disini hidupnya Mandiri gitu ya Dia punya tempat Yang bagus buat dirinya Gitu Tapi dia butuh Keluarga Butuh Keluarga kecil lah Butuh kehidupan yang Atau punya anak Punya istri gitu ya Ataupun punya suami ya Disini Si orang tersebut Ini pengen gitu Menikmati Kebahagiaan Karena waktu kan Cuman beberapa tahun Kita gak pernah tau ya Usia-usia Kehidupan gitu Paling 70 tahun kah Gitu Atau di bawah itu Nah Kita harus persiapkan Kita harus punya Teman hidup Pacaran terus Kemana 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 Ujung-ujungnya Nanti kita Temu kemana Gitu Kalau misalnya Ada Yang punya pasangan Yang Yang sah Gitu ya Otomatis kan pulang Ke rumah Gitu makan Bareng Saling melayani Satu sama lain Gitu kan Itu tujuan manusia Karena kita udah Ibaratnya Kalau udah tua Ya Ada yang Memberikan kasih sayang Gitu Apalagi Misalnya lagi sakit Ada yang beliin obat Gitu kan Ada yang nyuapin Ketika lagi sakit Kan Itu tujuan kita Kita gak mungkin Nyuruh-nyuruh Pembantu Terus Kita hidup Harus ada tujuan Kalau misalnya Punya Teman hidup Kata dia Kan Semuanya Terarah Gitu Nah ini juga Kalian yang bisa Meluluhkan Kegaloannya Menundukan Hatinya yang Kadang Kalian ini Pasangan kalian ini Itu lumayan cukup Egois ya Jadi kalau Salah sedikit Itu ngomongnya Panjang Terus nyakitin juga Gitu kata-katanya Itu Kata-kata dia Itu sudah Sudah sedikit Katanya berkurang Sama kamu Kalau sama yang lain Itu lebih parah Katanya ya Dia mulai bisa Menyeimbangkan Walaupun sedih Jadi kalian sedih Dia sama Ngerasain hal yang Sedih sama Gitu Ingat sama bagaimana Waktu kalian Menyayangi dia Gitu ya Dengan tulus The bottom of the deck Ada tentang Sesuatu yang Perubahan Gitu ya Adanya sebuah Perubahan Disini Karena dia Gak bisa Gak bisa Ibaratnya Hidup Tanpa ada Sesuatu Yang Bermakna Gitu ya Energinya Tuh kan Dia seseorang Yang baik Sebetulnya ya Kalau misalnya Dia punya sesuatu Kalian juga Mendapatkan Hadiah juga Dari dia Kalau dia lagi Ada rezekinya Gitu Terus terang Saat ini Dia tidak bisa Lepasnya dari Bayanganmu Ini Ingin Ada keadilan Dalam kesendiriannya Dia tidak bisa Kehilanganmu Tujuannya Kau lah yang Dia pilih Dalam hatinya Ini dalam hatinya Aku ngambil dari dalam Gitu Yang mungkin Belum bisa diceritakan Sama dia Gambarannya ini Tapi kan kalian Masih dalam Proses Pendekatan Apapun yang Masih berhubungan Baik Semoga tetap Baik-baik aja Gitu ya Kayak gitu Ini ada masalah Sedikit Masalahnya tentang Komunikasi Tentang kejujuran Keterbukaan Ini tidak ada Keterbukaan Oke Terus Sini sayang Oke Ini Pesan alam semesta Untukmu Barangkali disini Ada ya Gambaran Untuk ke depan Bagaimana gitu Hubungan kalian Selanjutnya Apakah baik-baik saja Atau Berputar-putar Disino Disino Berputar-putar Disitu Putus nyambung Atau enggak Atau udah Selesai Sama sekali Ya Lagi kalem-kalem Jodiak Aquarius Aku juga jadi kal Ada yang berapi-api Ada kebawah juga Berapi-api akunya Ada yang riweh Ada gimana Energinya Nah Sementara Ada luka Yang Cukup Banyak sih Lukanya berapa kali sih Ternyata Ternyata 4 Of Swart 4 Tapi gimana ya Gitu Kata kalian berdua Ini kan tentang cerita Kalian berdua Gitu Dia adalah matahari Yang menyinariku Dalam Kesedihanku Kata dia Dan kata dirimu Bisa Pais Persat Untuk energi Keduanya Kalian sama-sama bahagia Sebetulnya Sama dia Seburuk apapun Sebenci apapun Sekesar apapun Ujung-ujungnya Hati masih Hati kecil Masih bersih ya Tidak ada Satu kebencian Di sini Dia ingin keluar Mempertahankan Apa yang ingin Dia pertahankan Jadi dia masih ingin Mempertahankan Kalian juga masih Ingin mempertahankan Jauh di lubuk hatimu Yang terdalam Dan Lubuk hati dia Gitu Ada yang Ada diantara kalian Ada yang menangis Juga ya Menangis Karena sedih Berpisah Karena ngerasa Mungkin perjalanannya Cukup panjang juga ya Mungkin Bukan sehari dua hari Kayak gitu Kalian dengan dia itu Sebetulnya Sama-sama sayang ya Sama-sama Tidak bisa melepas Ada kemelekatan juga Di antara kalian Gitu Memang sih Kalau dari luar Kita gak pernah Tau lah ya Namanya juga Dari luar ya Keliatannya baik Tenang Happy Kan kita gak pernah Tau Kalau lagi sendiri Kalau lagi sendiri Itu ya Kayak ginilah Masing-masing Kayak ginilah Walaupun kerja Gak bebas Gak bebas Kan kalian bilangnya Udah Sama yang lain Dulu lah Biar kayak gimana Gitu kan Biar ada perubahan Hidupnya Soalnya Sama kalian itu Mungkin kurang bahagia Mungkin sama yang lain Atau kalian udah diselingkuhin Kaliannya gak mau Kalian beli untuk mundur Dan udah silahkan aja Malah yang lain Kayak gitu Tapi malah Dianya sendiri juga Yang kepikiran Adalah Tetap kalian Gitu Kadang Lebih mampu Independent Lebih tenang sendiri Walaupun sedih Walaupun Membawa kegagalan Gitu Kalau menurut aku Karena kalian disini Lebih bisa berpikir Secara realistis Kadang Cinta membuat kita Tidak bisa berpikir Secara logika Disini logika Logika kalian Lagi berjalan Secara Apa ya Secara Besar-besaran lah Mana sih Kartu aku Satu lagi Oke aku baca Pesan alam semestanya Cuma tiga aja Pesan alam semestanya Untuk Membuat dirimu Lebih Mampu Melatasi Rasa yang Tidak Membahagiakan Ini ya Karena kan kalian Biasa bersama Gitu Terus Berpisah Untuk sekantar waktu Ataupun jarak Gitu ya Yang lagi Diam-diaman Kan Apa sih yang dirasakan Gitu Bukan berarti benci Ataupun Gak suka Gitu kan Kalau misalnya Setiap perjalanan Kehidupan itu kan Pasti ada Hikmah Oke aku ambil Tiga aja Kalau yang aku Rasakan sih Pasanganmu Masih Menarik-menarik Hatimu ya Ada gitu Masih Gak Gak bisa Pergi dari kalian Walaupun Walaupun Dia udah Udah mencoba Gitu ya Sama yang lain Karena kan Sama kalian Dibebasin Mau Sama siapa Oke Pesan Yang pertama Adalah Queen of State Disini ada Ibumu Yang selalu Mendoakanmu Dalam Setiap langkahmu Mungkin ada yang Masih Ada Kalian Lebih baik Bisa Nelpon Ataupun Yang deket Itu jangan sampai Gak ada komunikasi Sama ibu Minta didoain Sama ibu Ibu kalian Ya Masing-masing Minta diberikan Apa Minta Mohon Dimaafkan Gitu ya Minta didoakan Disini juga ada Hadir Sosok Mungkin Nenek kakek kalian Yang hadir Disini Pada pembacaan ini Ya mungkin Ada perlu Ada Perlunya Mungkin Mendatangi Ininya Apa Makamnya Berdoa disana Supaya pikiran kalian Hati kalian Terbuka Itu pesannya Dan banyak Mendoakan Para alam Alam Di sini Mungkin Kalian Biar selamat Dalam perjalanan Selamat Lahir Batin Jadi jangan sampai Kalau Kita punya pasangan Yang Kita cintai Jangan sampai Terlalu mencintai juga Mungkin Di sini Alam memisahkan itu Dengan konflik Bukan berarti Tuhan benci Sama hubungan kalian Bukan ya Itu semata-mata Untuk supaya Kalian itu Lebih Dewasa Lebih mempersiapkan Mental Ini pasangan kalian Kayak gini sikapnya Kita harus Kayak gimana Cocok gak Kalau misalnya Ada yang lain Yang lebih baik Kita memohon jodoh Kepada Tuhan Kepada Allah ya Mana-mana Yang terbaik Buat kalian Yang pasti Sama-sama Baik dong Laki-laki yang baik Untuk perempuan yang baik Dan sebaliknya Disini Tentang bagaimana Kalian lebih Menghargai Apa yang kalian miliki Menghargai Apa yang sudah Diberikan oleh Tuhan Kepadamu Menjaga dirimu Dengan baik Menjaga Kesehatan Keluargamu Disini Yang selalu Men-supportmu Yang menerimamu Apa adanya Dalam Setiap keadaan Susah sedang senang Selalu ada Dalam Kasih sayangnya Kayak gitu Dan disini Untuk hati-hati Hati-hati Dalam melangkah Hati-hati juga Kalian dalam Menentukan Sebuah pilihan hidup Karena Sangat penting Menjaga diri Baik-baik Itu adalah Sebuah Keharusan Karena apa Segala sesuatu Kalau yang berlebihan Itu Kurang bagus Tetap disini Kalian berdua Mudah-mudahan Diberikan Penderangan Diberikan pencerahan Masing-masing Kan lagi ada masing-masing Ada yang udah bersama Disini tetap Jangan sampai lupa Selalu minta didoakan Oleh Orang tua Selalu minta Persetujuan Dan minta didoakan Itu dalam artian Mohon Kepada orang tua Kayak kita Ngobrol Aku lagi deket sama sini Gimana Kalau misalnya ada Papa minta didoakan Supaya Hubungannya itu baik Jangan lupa juga Kepada orang tua Apa yang Orang tua suka Beliin Bahagiakan orang tua Dulu Sebelum kalian nanti Masuk ke jenjang Rumah tangga Kalau udah Punya pasangan Pasti sibuk Saatnya kalian lagi Single-single Kayak gini Perhatian Khusus sama orang tua Apapun seadanya Karena orang tua Tidak pernah muntut Walaupun sedikit Sayang Ingat Ibarat katanya Beliin Makanan yang dia suka Udah ngerasa Hidupnya berarti Kayak gitu Oke Makasih banyak ya Yang udah Nonton video ini Makasih yang udah Like Subscribe Yang dukung Dan komen Dan sudah personal reading Sama aku Saya doakan Supaya kalian itu Selalu dalam lindungan Allah SWT ya Apapun yang kalian inginkan itu Dilindungi aja Apapun gitu Kemana-mana tuh Selamat ya Dunia akhirat ya Oke makasih Atas perhatianmu Sampai ketemu lagi Di pembacaan tarot Untuk Jodiak Aquarius Semoga risonet Kalau risonet Berarti bukan Reginya kalian ya Oke Makasih Dadah Dadah